Hayuk bikin nastar untuk lebaran yang lembut, enak, gurih dan anti gagal Saat dibuka, aroma jaga nyasak banget dan rasanya bikin nagih Rasu saja, yuk simak videonya Siapkan selai nanas yang berbentuk bulat 600 gram tofung protein sedang 250 gram butter 250 gram adairin 100 gram maizena 100 gram gula halus 4 butir kuning telur 100 gram susu buku Dan 2 saset panili cap mobil Tuangkan gula halus Margarin Butter Telur Mixer hingga tercampur rata Kalau sudah tercampur rata, tuangkan tepung maizena Susu buku Panili Dan yang terakhir, tepung terigu protein sedang Aduk hingga rata menggunakan spatula Lalu uleni menggunakan tangan hingga kalis Kalau sudah kalis, siapkan sendok takar Saya menggunakan ukuran 1 sendok teh Cetak Lalu pipihkan Beri isian selai nanas Tutup selai nanas menggunakan adonan hingga tertutup rapat Bulat-bulatkan hingga membentuk sempurna Lakukan kesemua adonan Siapkan 1 butir telur Tambahkan 1 sendok teh susu kental manis Dan 1 sendok teh minyak goreng Aduk hingga rata Oven adonan setengah matang selama 15 menit Dengan suhu 140 Ambil kalau sudah matang Olesi roti yang sudah dipanggang selama 15 menit Dengan olesan telur, susu, dan minyak goreng Tambahkan 1 sendok teh tancapkan di atas adonan Roti fungsinya agar roti harum dan wangi Oven adonan selama 15 menit lagi Dengan suhu 140 Kalau sudah matang, bisa dikeluarkan Taraaa Nastar untuk isian toples selbaran sudah siap disajikan Wangi sendok teh yang harum dan sedap Menambah selera untuk menghabiskan roti Selamat mencoba dan semoga bermanfaat Terima kasih